Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana disini teman-teman ya Hari ini tanggal 1 November ya 2023 Ini sepertinya sudah dimulai teman-teman ya Tanggal 1 November itu sudah dimulai penjadwalan seleksi kompetensi Jadi siap-siap saja untuk mengikuti seleksi kompetensi Yang insya Allah direncanakan tanggal 10 November Sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 2023 teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut ya Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Disini kami akan menjawab kejelasan nasib ya Bagi P1, P2, P3, P4 Yang belum lulus Jika misalkan belum lulus menjadi ASN P3K Guru Formasi tahun 2023 Teman-teman ya Seperti itu Oke kita langsung saja ya teman-teman Tutup poin ke informasinya Oke teman-teman ya Disini ada informasi terkait dengan PP turunan Undang-Undang ASN 2023 Yang bakal disahkan Usulan formasi P3K dan PNS Diambil Ali Pusat Wow luar biasa ya Mudah-mudahan saja Jika misalkan usulan formasi P3K 2024 2024 nanti diambil oleh Pusat Maka betul-betul Akan dimaksimalkan Agar seluruh kuota Guru Honorer itu bisa terpenuhi Karena itu sudah tidak ada lagi Campur tangan dari Pemda untuk mengajukan formasi Kalau misalkan PP turunan Undang-Undang ASN 2023 Itu bakal disahkan Maka otomatis usulan formasi P3K dan PNS Diambil Ali Pusat Yang mana kalau kita perhatikan disini teman-teman ya Regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Atau Undang-Undang ASN Itu bakal segera disahkan tahun ini Salah satu regulasi yang sudah 70% tuntas adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Atau RPP tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara ASN teman-teman ya Yang mana langsung dibahas disini Oleh Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Bapak Alex Denny mengungkapkan RPP Manajemen ASN sudah hampir final teman-teman Dan akan disahkan tahun ini juga Dengan pengesahan RPP Manajemen ASN ini Maka pengusulan formasi tidak hanya jadi kewedangan Pemda teman-teman ya Tetapi juga Pemerintah Pusat ya Seperti itu kira-kira ya Jadi intinya bagi teman-teman guru honorer Kalau misalkan masih ada yang tidak terangkat nantinya di tahun 2023 Tenang saja Karena regulasi turunan Undang-Undang ASN itu Bagal segera disahkan Nah jadi salah satu regulasi yang sudah 70% tuntas Itu terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Teman-teman ya RPP Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Terkait dengan Usulan kuota ya Yang mungkin diambil alih oleh pusat Karena sudah 3 kali penerimaan P3K Pemda itu sepertinya Masih ragu-ragu dalam mengajukan formasi semaksimal mungkin Nah jadi disini dikatakan Dengan pengesahan RPP Manajemen ASN ini Maka pengusulan formasi Maka pengusulan formasi Tidak hanya jadi kewedangan Pemda teman-teman Tetapi juga pusat ya Dan jadi jika ada daerah yang benar-benar Membutuhkan ASN Baik PNS maupun P3K Tetapi daerah tidak mengusulkan Maka pusat bisa mengambil alih menentukan kuota serta formasinya Wow luar biasa ya Jadi sepertinya Janji Mas Nadiem kemarin terkait dengan top up formasi Sepertinya itu bakal direalisasikan di tahun 2024 ya Karena itu mengingat akan adanya Apa ya teman-teman ya Akan adanya Turunan dari undang-undang ASN Nah disini dikatakan Dari Kemen Panerbe ya Alex Deni Jadi jika ada daerah yang benar-benar Membutuhkan ASN Baik itu PNS maupun P3K Tetapi daerah tidak mengusulkan Maka pusat bisa mengambil alih Jadi pusat nanti bisa mengambil alih Kalau misalkan pemerintah daerahnya itu Tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin ya Kata Alex Deni dalam diskusi Dialektika demokrasi ya Demokrasi dengan tema implementasi RUU ASN Usai disahkan DPR Alhamdulillah ya mudah-mudahan saja Nah kemudian disini kita lihat Dia mengungkapkan dasar kebijakan tersebut Karena melihat saat seleksi P3K 2021-2022 Ada ratusan ribu formasi teman-teman Tanpa pelamar ya Nantinya untuk pengisian P3K guru Kemendik Butristek Untuk menentukan daerah mana yang minim formasi Tetapi butuh banyak ASN Begitu juga sekolah mana yang ASNnya banyak Sehingga harus didistribusikan ke sekolah lain Nah ini tentunya menjadi kabar baik ya Karena pemerintah pusat yang akan mengambil alih formasi teman-teman ya Otomatis misalkan kebutuhan 50 Maka pusat bisa saja menyetujui 50 itu teman-teman ya Karena betul-betul di tahun 2024 itu menjadi salah satu putaran terakhir Untuk penuntasan guru honorer ya Baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum menjadi ASN P3K guru teman-teman ya Seperti itu Nah disini katakan begitu juga sekolah mana yang ASNnya banyak Sehingga nantinya harus didistribusikan ke sekolah lain Kemudian disini katakan Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya Pemerintah pusat hanya bisa menunggu usulan kebutuhan dari Pemda Tahun depan pusat bisa mengusulkan sendiri terangnya ya Selain itu dalam RPP Manajemen ASN juga diatur soal kewenangan Pemda Untuk mengajukan ya Kewenangan Pemda untuk menetapkan formasi sesuai kebutuhannya Dahulu untuk menentukan formasi harus menunggu penetapan mempan RB Tahun depan tidak lagi demikian teman-teman ya Jadi Pemda diberikan kewenangan menetapkan formasi ya Sesuai dengan kebutuhannya Sehingga nanti perkerutan CPNS dan P3K itu bisa beberapa kali dalam setahun ya Garis bawahi teman-teman ya Kalau memang dibutuhkan penerimaan CPNS dan P3K itu bisa beberapa kali dalam satu tahun Ini tentunya menjadi kabar baik ya untuk yang sementara mengurus berkas kenaikan pangkat ya Oke teman-teman ya seperti itu kira-kira Kemudian disini perubahan ini lanjutnya bisa membuat birokrasi makin lincah Di samping mencegah adanya perkerutan tenaga honor baru Jadi perkerutan CPNS dan P3K tidak makan waktu panjang seperti sekarang 5 bulan sehingga sangat-sangat tidak efisien ya Luar biasa sekali teman-teman ya Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira ya Untuk teman-teman guru honorer ya terkait dengan informasi ini Baik teman-teman ya disini kita diskusi sedikit ya Bahwasannya disini sudah ada kabar baik juga sih ya Dari Kemenpan RB ya Bahwa ada undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan SN tahun 2024 Ditujukan pada pemerintah daerah ya Nah ini menjadi salah satu bukti teman-teman ya Ini menjadi salah satu bukti bahwa masih ada penerimaan P3K guru tahun 2024 Sehingga belum lulus misalkan nanti itu jangan terlalu larut bersedih Siap-siap di tahun 2024 teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!